Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali di channel belajar ala klinik jenius untuk membahasan TO9 UTBK kimia namun sebelum saya mulai pembahasan marilah kita mulai juga dengan hal baik yaitu selalu dengan berdoa berdoa di persilakan oke berdoa saya cukupkan kita akan masuk di topik pembahasan untuk nomor 39 konteks materi yang dipakai adalah KSP hasil kali kelarutan nah maka kalian biasakan mencari kelarutannya dulu di dalam soal sudah ada belum atau E ini rumusnya adalah mol per liter kalau milimol berarti milimol per mili liter nah ternyata S nya didapat 1 mol 1 milimol dalam 100 mililiter berarti S nya 10 pangkat min 2 nah kalau kamu sudah punya S nya berapakah hasil perkalian KSP nya nah jadi kalau mau mencari KSP itu biasakan ya ade-ade MX2 nya diionkan dulu berarti dia akan menjadi M2 plus dan 2 X min nah reaksi kesimbangan ini tidak harus selalu sebelah kanan dan kirinya itu wajib ada gitu ya untuk reaksi KSP itu yang sebelah kirinya itu jenuh jadi dia solid sebentar sebelah kanan akuos maka rumus KSP itu hanya ada di perkalian ion-ion nya saja dipangkatkan YVC jadi kalian punya M2 plus pangkat 1 dikali X min pangkat 2 nah kalau misalnya saya ganti ini sebesar S maka M2 plus juga akan sebesar S dan 2S karena lihat koefisiennya ini tinggal ganti saya dengan S 2S kuadrat berarti jadi 4S pangkat juga dan setiap 1S nya itu 10 min 2 pangkat 3 jadi dapat 4 kali 10 min nah jawabannya ada di D seperti itu ya kita lanjut di situ ada reaksi kesimbangan gitu ya 2F2 dengan O2 nah ini kesimbangan harus dilihat terlalu wujud zatnya ini 2F2 ditambah 2F2 gas ditambah 2O2 gas menjadi 2OF2 gas dan ini reaksi sudah setara dan sudah dalam keadaan saat kesimbangan berarti ini sudah setimbangnya nah disetimbangnya si F2 itu 2 mol O2 itu 1 mol OF2 itu 2 mol berarti mol total dari si gas nya itu sama dengan 2 tambah 1 tambah 2 berarti ada 5 mol dan tekanan total gas nya itu ada di 100 tor ya nah ini kita lihat disini ada 100 tor total gas nya nah berarti kalian tekanan parsial itu adalah tekanan masing-masing gas nya jadi maksudnya yang dicari tekanan O2 doang berarti tekanan O2 doang itu adalah mol O2 saat setimbang gitu ya dibagi mol total gas ini juga saat setimbang tinggal kali P total maka mol O2 saat setimbang itu ada di 1 mol 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 total nya 5 mol P total nya 100 tor jadi jawabannya 20 tor seperti itu untuk menjawab nomor 40 soal selanjutnya kita punya konsep laju reaksi nah ini apa persamaan reaksinya jadi persamaan laju nya itu dipengaruhi oleh konsentrasi V sama dengan K kali A pangkat X kali B pangkat Y nah maka kamu kalau mau mencari order total nya ya harus cari dulu satu-satu order nya maka disini untuk mencari order X kita akan memakai data percobaan ke satu dan ketiga berarti eh maaf ke satu dan kedua ya kalau untuk X ke satu dan kedua nah gitu jadi disini kita bandingkan saja V1 per V2 K ke satu per K kedua dikali A yang ke satu per A yang ke dua pangkat X nah karena K matatapan K1 K2 itu pasti sama gitu ya jadi V1 nya 1,5 kali 10 min 2 per 3,0 kali 10 min 2 sama dengan 0,1 per 0,2 pangkat X berarti ini kalian coret dapatlah disitu setengah sama dengan setengah juga berarti X nya itu 1 nah itu baru kita mencari order X sekarang kalian cari order Y nya nah kalau order Y mau dicari berarti pakai percobaan 1,3 nah berarti V1 per V3 K1 K3 B1 B3 pangkat Y nah seperti tadi yang sama adalah K nya kita coret lalu dimasukkan V1 nya 1,5 kali 10 min 2 V3 nya 0,75 kali 10 min 2 lalu B ke 1 nya 0,1 per 0,05 pangkat Y nah ini kita coret dulu nah maka kamu akan mendapat 1,5 dibagi 0,75 itu 2 0,1 dibagi 0,05 juga 2 pangkat Y berarti Y nya 1 jadi order totalnya itu adalah X tambah Y 1 tambah 1 nah gitu ya jadi jawabannya ketemu deh ada di B oke nah jadi untuk nomor ini jawabannya bebek ya 42 ini kita pakai konsep asam basah brosedori kamu harus mencari jat yang bersifat asam dia akan bersifat asam jika dapat mendonorkan ion H plus nya karena dia donor proton jadi harus punya hidrogen nah misalnya yang HSO4 min itu bisa kalian keluarkan 1 hidrogennya sehingga yang tersisa adalah SO4 2 min nya maka HSO4 berlaku sebagai asam lalu untuk NH4 keluarkan 1 hidrogennya dia akan menjadi NH3 dan keluar 1 hidrogennya berarti NH4 juga asam nah untuk H3O plus sama keluarin 1 hidrogennya maka yang tersisa adalah H2O maka ini juga sedang jadi asam nah untuk CH3COOH dia jadi CH3COO min ditambah H plus nah berarti ini melepasin juga maka dia disebut asam sedangkan yang E itu tidak ada hidrogennya berarti dia tidak bisa melepaskan hidrogen tapi yang ada dia malah menangkap 1 hidrogen sehingga jadi HSO4 berarti SO4 berlaku sebagai basah bukan sebagai asam seperti itu penjelasan untuk nomor 42 kalian punya datanya ini adalah garam dari mana saya tahu karena K dari sisa basah kuat CLO dari sisa asam lemah maka kalian punya ini adalah garam basah karena yang kuatnya ada di basah nah lalu ini kamu sudah punya KH KH itu adalah tetapan hidrolisisnya dimana si KH itu sudah nilai perbandingan dari KW per KA sebesar 4 kali 10 min 7 maka kan dia garamnya basah berarti saya cari OH 4 min sama dengan akar KW per KA dikali molaritas garam dikali valenti garam nah KW per KA sudah senilai 4 kali 10 min 7 molaritas garamnya 10 min 1 atau 0,1 valentinya pun 1 berarti hasil akarnya kita dapat 2 kali 10 min 4 itu adalah OH minusnya bukan PH berarti si PH nya atau POH dulu ya disini berarti si POH nya itu adalah min logaritma 2 kali 10 min 4 atau saya tuliskan 4 min log 2 nah PH nya 14 min POH berarti 14 dikurangi 4 min log 2 jadi kalian dapatkan 10 plus log 2 oke jadi jawabannya ada di C untuk buat disini kalian punya ini konteksnya tentang reaksi redox ya reaksi redox disini kamu hubungannya ke penyetaraan reaksi redox penyetaraan reaksi redox nya bisa kalian tuliskan terlebih dahulu ini saya langsung pakai metode PBO ya metode PBO itu diingat you shall be in charge high nah berarti kalian punya disitu ada Mn 2 positif ditambah Bi O3 negatif menjadi Mn O4 negatif ditambah Bi N positif yang berubah di dalam penyetaraan ini adalah Bi dan Mn jadi si Bi menuju Bi dan si Mn menuju Mn nah pertama-tama samakan dulu koefisiennya yuk samakan Mn di kiri 1 Mn di kanan 1 Bi di kiri 1 Bi di kanan 1 berarti si U ini sudah kamu lakukan sel B carilah biloksnya ini plus 2 sesuai pangkat ini plus N yang ini min 6 min 1 berarti disini plus 5 saya tulis plus 5 yang ini min 8 min 1 plus 7 jadi saya tulis plus 7 maka dari plus 2 ke plus 7 gitu ya itu adalah reaksi oksidasi nah oksidasi yang terlibat sebanyak 5 elektron dari plus 5 ke plus N itu harus reduksi dan saya belum tahu berapa PBO nya perubahannya nah biasanya kan kamu di selby itu elektron red dan O harus sama dikali pengali koefisien nah ini kamu dapatkan si pengali koefisien itu dari mol jadi pertama kamu cari dulu mol si MN CL2 nya 12,6 gram dibagi 126 itu dapat 0,1 mol dan mol dari si KBIO3 nya 74 gram per 296 kalian dapatkan sebesar 1 per 4 ya ini saya tulis 1 per 4 berarti 0,25 mol nah kamu tinggal tuliskan di sini jadi si PBO nya itu dikali 0,25 mol nah sedangkan yang MN berarti dikali 0,1 mol jadi hasil perkalian itu sebesar 0,5 saya tuliskan di situ nah maka yang reduksi juga harus 0,5 karena mau saya setarakan kan nah berarti kamu tahu dong si PBO nya berapa jadi si PBO itu sebesar 2 perubahannya jadi kamu dari BI ke N itu harus reduksi sebanyak 2 elektron berarti N nya itu adalah 3 atau plus 3 jadi jawabannya ada di B oke soal yang terakhir di sini diketahui saya punya data energi ionisasi unsur periode ketiga dengan EI nya itu yang ke 1 7 6 8 terus yang kedua 1 5 80 yang ketiga 32 30 terus yang keempatnya 4 3 60 yang kelima 16 ribu dan yang keempat itu 20 ribu nah selisih dari si EI ke 1 menuju EI ke 2 itu sebesar kurang lebih 814 dari 2 ke 3 1650 dari 3 ke 4 1130 dari 4 ke 5 itu 11640 dari 5 ke 6 itu hanya di 4 ribu jadi kesimpulannya lonjakan energi itu terjadi terjadi pada EI ke 4 menuju EI ke 5 nah artinya stabil pada energi ke 4 jadi kalau stabil di energi ke 4 itu sama dengan unsurnya itu golongan 4A dan periodenya di periode 3 dari mana kan tadi di awal disebutkan dia di periode ketiga jadi buat nyari bilangan kuantum buatlah si data golongan dan periode ini menjadi konfigurasi jadi kalau periode 3 berarti kulit terbesarnya 3 nah kalau golongan 4 ini harus S tambah P jadi ada 3S dan 3P S nya 2 P nya 2 berarti di depannya ada 10 NE nah maka elektron yang terakhir diisi itu ada di 3P 2 nah ini yang kita tentukan bilangan kuantumnya jadi pertama kita cari kulit kulitnya itu N berarti sama dengan 3 karena di kulit ketiga P itu menunjukkan subkulit berarti L nya di 1 lalu elektronnya itu harus kita gambarkan berapa orbitalnya berarti kita gambarkan kalau P itu 3 kotak ke atas ke atas hanya 2 elektron lalu nomor si elektronnya berarti ini di min 1 0 plus 1 berarti elektron yang terakhir berhenti di 0 jadi disini M sama dengan 0 lalu si arah elektronnya itu lagi ke atas berarti S nya plus setengah jadi jawabannya kita lihat N nya harus 3 L nya harus 1 terus M nya harus 0 dan S nya harus positif setengah jadi ada di sekian pembahasan kita hari ini thanks for watching sampai ketemu lagi ya Assalamualaikum marahmatullahi nabrakatuh selamat Terima kasih telah menonton!